Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia, terutama pemain di Piala Suratin 2023. Tegar Dwi Prasetya, 14, pemain bola yang tersambar petir saat bertanding pada Piala Suratin 2023 di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro, Jum'at, 3 November 2023, sore. Usai tersambar petir ini, Tegar Dwi Prasetya tak sadarkan diri. Tegar Dwi Prasetya sempat dibawa ke RS Ibnu Sina Bojonegoro, namun kondisinya semakin memburuk. Hingga Tegar dinyatakan meninggal dunia setelah dirujuk ke RSUD Dr. Sosodoro Jatiko Esoemo Bojonegoro. Seperti apa sosok Tegar Dwi Prasetya? Tegar Dwi Prasetya merupakan warga perumahan Bomai Blok D1, Desa Tikusan RT 007 RW 003, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Ia tercatat masih berstatus siswa kelas 7 di SMPN V Bojonegoro dan termasuk dalam pemain U-13 di Piala Suratin 2023. Saat itu, Tegar sedang membela klubnya, Indonesia Muda, IM, Jawa Barat di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Tegar Dwi Prasetya, 14, pemain bola yang tersambar petir saat berlaga pada Piala Suratin 2023 di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro, Jumat, 3 November 2023, sore meninggal dunia, Minggu, 5 November 2023, malam. Wakil askap PSSI Bojonegoro Supardi membenarkan kejadian terjadi pada Minggu, 5 November 2023, malam, dirinya datang langsung ke rumah duka Tegar Dwi Prasetya untuk berbela Sungkawa. Sore nanti seluruh jajaran askap Bojonegoro akan taksiah ke rumah duka, ujarnya dilansir dari Surya, Ko, Aidi, Senin, 6 November 2023, siang. Ihwal santuan kepada keluarga almarhum Tegar Dwi Prasetya, kini sedang direncanakan dan akan dibicarakan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinpora, Bojonegoro. Termasuk, soal kelanjutan Piala Suratin Bojonegoro ini akan kami bicarakan juga dengan Dinpora Bojonegoro, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Tegar Dwi Prasetya tersambar petir ketika bertanding di Piala Suratin Bojonegoro di Stasiun Legend Haji Sudirman Jumat, 3 November 2023, sore. Akibat tersambar petir, pemain bola berinisial TDP disebut sempat mengalami henti jantung. Bayu mengatakan, insiden tersebut terjadi pada babak pertama laga antara SSB Indonesia Muda Bojonegoro melawan PS Purwosari, yang merupakan pertandingan perdana Piala Suratin 2023 Kabupaten Bojonegoro. Ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, hujan mengguyur stadion. Hujan sore itu disertai angin dan petir. Tiba-tiba, petir menyambar korban. Tubuh siswa kelas 7 sekolah menengah pertama, SMP, tersebut pun ambruk di tengah lapangan. Melihat kejadian itu, Bayu dan sejumlah panitia pertandingan segera membawa tubuh korban keluar lapangan. Usai tersambar petir ini, Tegar Dwi Prasetya tak sadarkan diri lantas dibawa ke RS Ibnu Sina Bojonegoro. Di RS ini, kondisinya sempat membaik namun tetiba memburuk lagi. Atas kondisi itu, Tegar Dwi Prasetya dirujuk ke RS UD Dr. Sosodoro Jatiko Esoemo Bojonegoro. Namun, ternyata takdir berkandang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.